Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Fa'intawallahu fa'kul khasbiallahu la'ilaha illahu Alayhi tawakaltu wa huwa rabbul arsi l'adhim Sahabat channel youtube taman surga yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Pertama-tama mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas umur panjang yang masih diberikan kepada kita sekeluarga Iman, Islam dan juga ihsan Serta kesempatan untuk bisa mendengarkan video taman surga ini Bersama-sama kita ucapkan kalimat utahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Semoga hati dan pikiran menjadi tenang dan nyaman Dan pikiran yang tadinya galau menjadi tenang Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasul yang sangat kita cintai Dan Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya Besok pada hari kiamat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube taman surga Yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bacalah di waktu sore hari Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba Anda bisa membaca tiga surat ini Insya Allah fadilahnya Semua kebutuhan kita Semua hajat kita Semua apa yang kita inginkan Mudah-mudahan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah tiga surat ini apa saja Sebelum kita bahas dan kita amalkan bersama-sama pada sore hari ini Silahkan kepada sahabat channel youtube taman surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan punya niat untuk menyambung silaturahmi dengan kami Atau bisa menikmati dan mendengarkan video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tombol subscribe channel youtube taman surga Jadi di bawah video ini Ada tulisan subscribe berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan juga loncengnya Dan tekan atau pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian Anda bisa terhubung dengan kami Dan bisa mendapatkan pemberitahuan Jika ada video terbaru dari kami Subscribe ini gratis Tidak dibungut biaya Dan tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Karena telah membantu dan mensupport channel youtube taman surga Untuk berdakwah Kepada sahabat yang sudah subscribe Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang membalas kebaikan Anda Dan kepada semua yang sudah subscribe Maupun yang baru akan mau subscribe Kami doakan Semoga dengan membaca tiga surat ini Di waktu sore sebelum berbuka puasa Atau sambil menunggu buka puasa tiba Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memenuhi semua kebutuhan kita Dan mencukupi semua keperluan kita Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube taman surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi Salah satunya yang bernama Kitab Riyadu Solihin Yaitu kitab yang berisi kumpulan hadis Tentang akhlak Adab dan juga penyusian hati Disini disebutkan Bahwa ada sebuah hadis Yang diriwayatkan dari Sohabat Abdullah bin Khubaid Radiyallahu anhu Ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda kepadaku Bacalah Kul huwawlohu ahad Dan al-mu'awwidatain Atau surat al-falah Dan surat anas Ketika engkau berada di waktu sore Atau pagi hari Sebanyak tiga kali Hal itu akan mencukupimu Dari segala sesuatu Hadis Riwayat Abu Dawud Dan Imam Turmudi Dan ia mengatakan Bahwa hadis ini Khasan Sohih Jadi derajatnya Khasan dan Sohih Khasan Sohih ya Nah Jadi ini ketika suatu waktu Sohabat Abdullah bin Khubaid Radiyallahu anhu itu Diberi pesan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau kamu itu Pengen cukup dari segala sesuatunya Maka bacalah Tiga surat Yang pertama adalah Membaca Kulhuwawlohu ahad Kemudian yang kedua adalah Membaca surat al-falak Dan yang ketiga Membaca surat anas Masing-masing dibaca Tiga kali Dan dibaca di waktu sore Atau pagi hari Jadi ketika bulan Ramadan Sambil menunggu Waktu berbuka puasa tiba ini Sempatkan waktu kita Untuk membaca Kulhuwawloh Tiga kali Al-falak Tiga kali Anas Tiga kali Insya Allah Tidak membutuhkan Waktu yang lama Tetapi Insya Allah Kita bisa mendapatkan Fadilah yang sangat Luar biasa Nah Oleh karena itu Mari Sahabat channel youtube Taman surga Yang pengen Hidupnya dicukupi Allah Kebutuhannya Diurus oleh Allah Segala Apa yang kita Butuhkan Terutama Hajat-hajat kita Maka mulai hari ini Rutinkan Untuk Membaca Surat ini Masing-masing Tiga kali Dibaca Di waktu Pagi Dan sore Secara Istiqomah Masing-masing Dibacanya Tiga kali Mari kita Lihat Masing-masing Dari surat Yang dianjurkan Untuk dibaca Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Surat yang Pertama Adalah Surat Al-Ikhlas Yaitu Ini Memurnikan Keesahan Allah Subhanahu wa ta'ala Surat ini Merupakan Surat Makiyah Surat yang Ke-112 Yang terdiri Dari Empat Ayat saja Bismillahirrohmanirrohim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ulhu Wallahu Ahad Katakanlah Muhammad Dialah Allah Yang Maha Isha Allah Hussamad Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu Lam Yalid Walam Yulad Allah Tidak Beranak Dan Tidak Pula Diperanakan Walam Yakullahu Kufwan Ahad Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Setara Dengan Dia Ini Adalah Surat Yang Pertama Yang Namanya Surat Kul Waw Atau Surat Al-Ikhlas Adalah Ini Jadi Surat Ini Dibaca Tiga Kali Kemudian Surat Yang Kedua Adalah Surat Al-Falak Nah Al-Falak Ini Artinya Adalah Waktu Subuh Ini Juga Merupakan Surat Makiyah Yang Turun Di Kota Mekah Dan Merupakan Surat Yang Urutannya Seratus Tiga Belas Di Dalam Al-Quran Terdiri Dari Lima Ayat Saja Bismillah Irrohman Irrohim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Mula A'udhu Birab Bila Falaq Katakanlah Aku Berlindung Kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh Atau Fajar Dari Kejahatan Makhluk Yang Dia Ciptakan Dan Dari Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Surat Surat Al-Falak Ini Ini Juga Dibaca Tiga Kali Kemudian Surat Yang Ketiga Adalah Surat Anas Atau Artinya Adalah Manusia Surat Ini Juga Merupakan Golongan Surat Makiyah Yang Diturunkan Di Kota Mekah Merupakan Surat Nomor Atau Urutan Ke 114 Dan Terdiri Dari Enam Ayat Mari Kita Lihat Bismillah Irrohman Irrohim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Katakanlah Aku berlindung Kepada Tuhannya Manusia Malikin Nas Rajanya Manusia Atau Raja Manusia Ilahin Nas Sembahan Manusia Dari Kejahatan Atau Bisikan Setan Yang Bersembunyi Yang Membisikkan Kejahatan Kedalam Dada Manusia Dari Golongan Jin Dan Manusia Surat Anas Ini Juga Dibaca Tiga Kali Jadi Ada Keunikan Yang Sangat Menarik Surat Al-Ikhlas Ini Terdiri Dari Empat Ayat Kemudian Surat Al-Falak Ini Terdiri Dari Lima Ayat Dan Surat Anas Terdiri Dari Enam Ayat Jadi Jumlahnya Ayat Ini Beriringan Empat Lima Enam Dan Ketiga Tiganya Merupakan Tiga Surat Terakhir Di Mus'af Al-Quran Nah Sahabat Channel Youtube Taman Surga Yang Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sempatkan Sebelum Kita Berbuka Puasa Sambil Menunggu Waktu Berbuka Dan Juga Di Waktu Pagi Untuk Membaca Ketiga Surat Ini Masing-masing Tiga Kali Insya Allah Semua Kebutuhan Akan Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasallim Semoga Video yang Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Sekeluarga Yakinilah Setiap Kebermanfaatan Adalah Hidayah Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Sudah Mendengarkan Video ini Sampai Selesai Saya Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekilafan Dalam Mengantarkan Video Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Pada Video Taman Surga Yang Berikut